Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Dodi Wijaya Nah guys di video kali ini Saya akan reaction Konten creator asal Indonesia Yaitu Bang Ray Nah ini Salah satu konten dari Bang Ray Nama channelnya itu Ray Action Nah ACT Nah seperti itulah guys ya Nah Bang Ray ini dan teman-temannya Seperti Cak Lonjong, Pikri, Bang NdTK Dan Bang Ray sendiri Saat ini berada di Malaysia Nah yang mau kita react adalah Konten yang berjudul FaceTime Lihat Evolution Proton Sah Alam Miller 2 Wah jadi Bang Ray mau lihat Mobil Proton yang ada di Malaysia Jadi seperti apa keseruannya Nah buat kalian yang belum subscribe Channel Bang Ray ini Nanti saya kasih linknya Deskripsi di bawah guys ya Oke langsung aja Kita masuk ke videonya Dalam hitungan Satu, dua, dan tiga guys Yo what's up guys Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya Apa kabarnya teman-teman Saudara sahabat di luar sana Semoga selalu dalam keadaan baik Semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin guys Amin amin ya robbal alamin Guys Wah ini Bang NdTK guys ya Froto 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 itu apa Mobil loh klub mobil Hahaha Oke Bang Ray Bang Ray izin racion ya Bang Ray Ternama di Malaysia Wow Nanti lu tahu ya Apa itu Proton ya Iyalah Mana contohnya mana Inilah Tak ada mobil lain selain Froto Yang ada dekat sini Oke Mantap Saya ini tidak bagi tahu kepada orang Malaysia ini Punya mobil Wah pencipta mobil Proton Oh my god Ngeri Ngeri Orang-ngerisan Wah Semoga ada sponsor kita ya Amin Ya kan aku pengguna tegar Proton Jadi aku pinjam mobil Wow Semangat banget aku ini Memang excited Endi Endi Enggak tahu dia Enggak tahu Proton Endi Endi ini Ini guys Kurang bisa Naik sini cu Naik sini Ini Disitu ada kereta-kereta Proton Ada Saga Ada X17 Ada X17 X15 Oh Kameranya Bang Ray ini Ini ya Cembung ya guys Gambarnya ya Ini guys ya Ya kan Kayak GoPro dia pakai Disini itu bagusnya Itu Saga itu Wow Bodang Saga itu Sebenarnya lu ini idaman lu Kereta apa sih Sebenarnya X1 Xpander Xpander Emang disini Ini cocok nama lu Kalo disini Hah Enggak tapi Waktu ini awal Di Indonesia Tapi setelah disini Setelah liat Proton Gila panjang Panjang Banyak banget Xpander nya langsung ini Dengan Xpander Enggak ada apa-apa nya gitu Iya Enggak banyak Banyak model gitu ya Jadi apa aja gitu Alhamdulillah ya Teman-teman di Indonesia Bisa berkesempatan Datang Ini Proton bro Eh bang gak usah Ini Itu pikir guys Tangan minta kebenaran Center Apa tuh Proton Wow Oh guys Wih dari sana Dari sana Wah Cak lonjong Bersemangat sekali Wah itu Mas Akil Oh berarti itu yang untuk rally itu ya Itu Abdurrahim Aku mau lihat Saga ini bang Wah apa nih Saga Wah Saga Ini kayak mobil Kak Shima guys Kak Shima kayaknya punya ini guys ya Tentang Waktunya Tentang 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 Wah Ya Kak Shima ada nih mobil kayak ini Saya pernah lihat Kalau gak salah ya waktu di rumah Kak Shima kemarin 85 guys Proton 85 waduh gila aku minat parah ini 85 saya belum lahir guys ini lampunya peta ya ini bumpernya besi cuy bukan kaleng-kaleng bumpernya besi gila tahun 85 Malaysia itu udah mengeluarkan bang NDTK kecapean guys ya tanggal 31 bulan 8 57 57 oh sumpah this is kegemaran gue ini kalau aku ada satu ini gila aku memang simpan aku simpan aku suka banget proton aku adalah pengguna proton ya guys ini digunain Mr. Bean cuy Mr. Bean pernah syuting pakai mobil ini enggak saya baru tahu tuh tapi Mr. Bean warna warna coklat kok gak salah ya warnanya coklat nah bener kan nah guys proton proton saga keluaran pertama 1985 19 85 wow wow mulus guys ya gila kita lihat disini mulus banget guys ya ini kalau boleh buka suka banget aku bisa masuk sini ya steeringnya guys wuh dia fabric gila men parah keren banget keren banget pelk kaleng pelk kaleng pelk kaleng yang didesain seperti ini so jika korang ada yang mempunyai proton guys boleh pinjamkan untuk aku ya bisa aku bawa sebentar ke keliling-keliling Malaysia ini bumpernya besi semuanya first time proton wow mantap betul mantap betul so kita lanjut di mobil yang seterusnya oke mantap center of challenge excellent guys so ini adalah lobby utamanya ya wow dan itu mobil proton saga keluaran tahun 1985 yang kita review tadi gila mantap banget aku pengen banget kemarin cari di Indonesia kan tahun-tahun yang apa ya walaupun gak 85 gak apa-apa lah yang mungkin saga gitu ya tapi untuk mencari yang apa lebih orang-orangnya kemana semua ya masih layak dan masih original itu udah gak ada disana guys serius gak ada ya dan aku pengen banget mempunyai itu kalau proton wira ini dulu di Indonesia itu digunakan taksi guys ya so kita akan tengok revolusi proton wah ini revolusinya guys ya ini proton tahun 1998 yaitu proton wira guys 1998 wah keren banget guys aku pernah mempunyai proton ini tahun 2000 berapa ya itu aku pernah punya ini ini gila ini revolusi yang sangat bagus pada tahun 98 di dalamannya ini adalah fabric guys ya keren nah fabric dan oh setirnya ternyata di kiri guys ini berarti yang di ekspor ya yang di ekspor oh iya bener guys oh dan bang rey pakai goko guys kelihatan tadi dari cermin nah ini patut aja euro euro atau mana ya ini di ekspor ternyata guys setir kiri ya tahun 98 Malaysia itu sudah bisa ekspor mobil loh bukan kaleng-kaleng sedan dan ini wow inilah proton satria guys proton satria satria atau apa ya ini ya ricaro guys oh iya betul ricaro 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 dia kolaborasi dengan ricaro pintu 2 pintu 2 ya guys ya ini spot ini sudah di pasaran aku ingat sudah susah untuk mencari proton ini guys ini kalau gak silap aku proton putra bener gak oh iya bener putra karena ini dia guys ada namanya oh itu iya 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 bener oh itu ada sampai aku tak ingat bang baru aku perasan ternyata disana ada namanya ini adalah proton proton putra guys ya keren banget sih ini laju banget dia kolaborasi dengan ricaro ya huh padu teruk guys wah di depan itu ada logo ya guys ya logo legend 1.x DOHC gila wah masih ini kalau kita ada sebijik pun gila aku suka banget serius proton putra wah disini ada ya ini di pasaran susah banget terdapatkan sekarang padahal aku minat gila ini tahun tahunnya berapa tadi saya padu teruk nah ini the prince of cars cuy ada mobil bagus cuy mobil bagus disini tadi tahun berapa saya lupa ini tong oh gak ada tahunnya berjalan ini tong tong berjalan 1985 19 gti gti 1.6 oh my god satria gti ini harganya sekarang ini melambung tinggi di pasaran guys melambung tinggi di pasaran ini aku suka bumper dia cover untuk ini ya tayar body kit dia keren banget dengan sitri caro huh steering gti wuh damn mantul ini guys manual spek dia wuh ini dah gila men ini juga aku suka banget kalau ini pasaran masih ada sih kalau proton putra ini kurang ini berevolusi yang kemarin ada kamu nampak kuning itu revolusi yang sekarang ini yang pertama yang pertama cuy kayak yang sebelah itu yang pertama juga cuy dan sekarang revolusi yang kuning yang kemarin lu cakap bagus keren itu ya ini ini satria gti sekarang ini mahal ini keren banget spek dia sama kayak angkol proton wira putra satria gti wajah sekarang ini sekarang ini pun harga di pasaran melambung tinggi wow saya baru tau mantul spek dia kan keren banget dia punya body kit sudah rim dia keren banget dan sebelahnya ini ada proton wajah the grand pricks guys ini untuk F1 punya untuk mobil F1 waktu sebelum F1 berjalan itu kan ada mobil dulu kan safety car ini dia guys warnanya kayak formula wajah rimnya ini udah di setel kayak gini wih mantul ini hobi yang hobi mobil ring 16 keren banget nih gak tau guys aku mau jawab apa ini proton ini kesukaan gue di kanan guys sebelumnya itu sebelah kiri guys kita lanjutkan lagi cuy ya itu cuy kita bisa lihat yang kemarin itu satria itu perdana apa pandangan lo ini perdana menurut lo kok bengang-bengong ini kan first time oh iya first impression lo gimana gue masih mikir gitu ini kan gak ada di indonesia di tempat gue jadi gue nyari dimana sih buat duduk ya pasti di dalam duduk disini cuy iya guys dia kagum lah intinya kagum ya gp49 ini tahun mulai tahun 85 iya 85 itu maksudnya bukan buatan malaysia yang baru gitu iya ini revolusi proton disini dipertonton sampai itu yang kemarin lo bilang itu keren yang warna kuning ya kayak gini nah iya sampai masih ada ini kelewatan semuanya masih ada sih cuma kursinya apa kayak kursi gaming gue kayak kursi gaming gila interiornya cuy momo bukan kaleng-kaleng kolaborasi dengan momo dia seat seperti ini fit untuk kita yang pemandu itu tidak bisa geser bokong kita gitu tapi kalau ngentut susah sebab kita tidak bisa ngangkat bokong kita sebab ini kayak mobil-mobil lah Eropa betah gitu iya bener gila men ini ini untuk rally ini Satria Nio The Desired One tadi sebelumnya itu gak di review sama Bang Ray sayang sekali kita gak bisa lihat guys Tandu 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 yang lama-lama dulu ya lama-lama dulu ya di tahun berapa dulu lah ya aku tau aku tau tau ini iya bener yang muncul Tandu 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 Harimau 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 Malaya Harusnya paham lah ya ini ini sebenarnya ini belang nya ini betul kalau singa dia mungkin bulat loreng jadi itu seperti bulu perbedaannya oh gitu lo nanya-nanya logo sama gua berarti lo memang bapaknya logo ini kita lewatkan proton perdana inilah mobil mewah yang diciptakan Malaysia pada tahun berapa ya ini mobil yang termewah pada waktu itu sampai sekarang proton perdana juga masih mengeluarkan produknya juga yang termewah di segi proton tapi ada X17 juga ini F6 guys kulitnya liter dengan automatic ini transmission dan ini konon katanya guys itu ada yang long yang seperti apa ya mobil yang panjang itu loh guys limo itu ada proton perdana itu dan itu tidak banyak di jumpa ya sebab memang dia membuat produk itu itu hanya beberapa gitu ya limited edition guys dan peleknya juga rim 19 guys gila gila kan keren banget keren banget keren banget cuy mantap perdana semua yang proton guys sebenarnya aku ini suka serius suka banget dengan proton sebab hari itu aku pakai proton vira aja itu suka banget seneng banget aku gila keren banget dalemannya itu jangan ditanya kalau proton perdana guys dalemannya itu memang nyaman banget sebab liter ini anak muda banget si Fikri aja suka ini menurut lo gimana terus impression lo setelah melihat proton yang cantik ini yang kemarin aku lihatin yang warna kuning yang kayak ini di Indonesia 100 lebih 125 jutaan ada bener waktu itu aku pengen banget beli warna kuning tapi ada disini murah eh mungkin video gila Fikri sampe suka banget segitunya guys iya ini di Indonesia aku kemarin udah tanya nawar tapi itulah harga dia bukan kaleng kaleng sebab proton new itu enak banget ini ini tahun 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2000 2000 dengan desain itu putih tapi sayangnya dia putih sih putih di luar cuma kalau di dalam kayak gini gila loh nah bersihin gak bisa ya kalau kita pajangan gini bisa lah cakep banget kan kasih lap kasih lap minyak aku keren banget yang punya gue kayak itu Vick sebelah itu wah kita next ya guys personal iya cuma warnanya silver kan kemarin lu tau aja dalamnya interiornya ini limited edition limited edition dengan rim dia guys rim dia berapa Vick keren banget ini nah lihat proton design proton design ini yang persona guys kalau aku punya itu gen 2 persona itu dia sedan yang itu keren banget sih mantap cuy semalam itu yang abang dan bagi itu yang ininya Nafik oh dia buka guys boleh buka bisa oh damn gila man oh bisa masuk guys shit baunya masih harum banget guys seperti di dealer gila keren banget cuy liternya halus banget mantul keren 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 serius keren banget masya Allah Malaysia boleh niciptakan mobil yang keren ini dia kolaborasi dengan Momo guys ternyata ya Momo disini ada airbag airbag keren banget cuy mantap betul aku mau naik coba kita duduk oh damn wow gila man enak banget dudukannya oh dia ada armrest disini tapi armrest lembut guys armrest lembut dia ada bantalannya ya lembut gila man transmisi otomatik dengan Momo italy italy guys keren gila man this is proton revolusinya proton keren banget sih ya semakin maju gitu ya ini untuk yang produk-produk baru ini aku belum mengerti sangat sih tapi ini gila keren banget bisa deh keren banget bang re ini banyak banget ya dia tahu tentang mobil proton di Malaysia ya itu yang aku buka aku masuk ternyata nggak dipunci gila keren banget ini kereta saya dulu aku sekarang pakai ini apa hasback punya gila mantap bang beli sebijin satrian yuk suara ada suara ini tuh guys bang mas disana bang tahun 85 di ujung sana 85 keren nah ini dia yang baru yaitu proton saga 3 juta 2008 dia menjual 3 juta lulus tahniah 2808 oke mungkin ini tahun 2008 2008 2008 guys 3 juta bang ini maksudnya 3 juta ini terjual 3 juta oke abang life life 2008 ya ada 85 tahun 85 first first generation first malaysia punya keretak 3 juta guys keren mana mana saga pertama chapter persona anima road dengan mv nio keren banget ya guys ya halo cuy mas akil abderrahim telefon anaknya guys siapa tuh telefon anaknya cuy Fahira candani Fahira candani lo kalau mana mana lo kayak gitu ya enggak jadi ketawa oke lanjut kita pergi ke privet splash of sapir keren nih cat dia cantik banget gila mat ini mat mantap ini keren cat dia ini keren banget cuy mobil mobil warna ini yang aku suka mobil warna ini aku suka banget cuy serius warna dia gila gimana gitu kan huh liter dia interior dia guys oh boleh buka guys oh my god sayang banget kotor banget ya kenapa ya kotor guys kotor mungkin dia kepanasan atau gimana ini sayang sayang banget oke ini seatnya sapir ini mungkin limited edition daripada proton prev ini transmission otomatik dan ini steering dia ini di Indonesia proton prev itu harganya masih mahal guys nah ini dia sayang banget mungkin ini barangnya kurang bagus ya mungkin ya sebab sampai kelupas kayak gini guys ini duduk di belakang juga selesa keren warnanya cuy warnanya mantap proton design ternyata peletnya ini memang proton punya guys proton punya keren banget bannya 225 40 R18 92 Y guys gila mantap yokohama keren ngapain bersander bersander ini guys keren cuy kalau warna kayak gini lo suka gak putih kalau aku lebih suka gini warna ini minat silver gelap gelap aku suka abu tapi abunya keren lambang dia abu ada silver nya itu ya saya baru tahu lambang nabu gelap silver gelap ya boleh katakan keren banget cuy kita sudah review satu persatu dan itulah pengalaman aku proton ini sangat luar biasa dia selalu berevolusi evolusi dan itu disana ada banyak sekali proton yang baru ada proton exora proton saga persona dan juga si X apa X17 X15 disana guys dan banyak lagi di dalam showroom di sebelah sana dan ternyata disini gak ada orang ada security di depan sana aja gila proton dari tahun 85 selalu berevolusi terus berevolusi memberikan yang terbaik untuk para otomotif guys nih dia punya rim gila keren banget proton ini memang diciptakan untuk gila untuk litar guys ini rim apa ya dia punya brake ini grip grip pan grip pan ya proton ini aku suka banget sebab dia headlink by lotus jadi tidak perlu dilakukan lagi jadi mantap disini ada perdana satria neo persona wajah the grand F1 formula 1 guys ada satrio gti ini mahal banget di pasaran terus proton putra ini logi legend guys legend banget ini dari tahun 1985 Ricaro legend banget ini bisa dibuka cuy berarti gak semua ini bisa disana mungkin hari libur ya mungkin ada yang ini bagi aku proton selalu berinovasi keren banget semoga aja bisa masuk lagi ke Indonesia harapan gue dan harapan para temen temen yang memang mempunyai proton kita kan selalu ada apa ya guys ada club ya club proton indonesia namanya itu ialah apa lupa proton persona juga ada clubnya jadi itu ada namanya proton exora yang paling banyak disana proton exora disana itu semoga aja harapannya temen temen kita semuanya proton bisa memasuki pasar indonesia lagi dan bisa eksis di indonesia sebab memang peminatnya cukup banyak harga terjangkau jadi luar biasa mungkin sekian dulu guys untuk kali ini video kali ini terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis yun dan video guys bye bye assalamualaikum wabarakatuh ciao oke oke terima kasih terima kasih bang rey ya jadi banyak sekali informasi mengenai malaysia yang saya dapat saya pribadi banyak sekali yang saya dapat ternyata malaysia banyak mengeluarkan tipe-tipe mobil keluaran dari proton ini bayangin dari 1985 berinnovasi terus itu keren banget luar biasa nah ternyata bang rey ini dari cara dia komunikasi dia buat konten ternyata dia banyak sekali pemahamannya tentang mobil proton mungkin dia salah satu pencinta mobil proton yang ada di malaysia nah jadi bang rey saya minta izin untuk reaction konten bang rey selama berada di malaysia bang rey saya melihat bagaimana si suasana teman-teman orang indonesia berada disana guys ya jadi saya senang sekali bisa mengikuti walau hanya dalam video ini semoga bang rey bang pikri bang inditeka dan cak lonjong tetap semangat buat kontennya bersenang-senang sambil liburan sambil buat konten jadi saya rasa seperti itu aja di video kali ini thanks for watching thank you bye-bye bye